Halo kawan-kawan, kita sudah di kolam lele ya Nah, yang di ujung sana kita baru selesai bikin satu kolam baru Yaitu kolam lele ukuran 2x4 Terpale 4x6 Nah, ini pokoknya barusan sini akan kita ubah jadi kolam semua teman-teman Sampai sana ya Nanti di sini mungkin kemungkinan insya Allah minggu depan Kita akan ubah jadi kolam bulat lah Kolam bulat, kita akan mulai ubah kolam bulat Nah, untuk sisi sebelah sini yang kolam tanah akan juga kita uruk Nanti setelah airnya sat, airnya habis, musim kemarau bentar lagi Kita akan timbun dengan pasir dan kita akan coba ubah juga dengan kolam bulat Oke, kita akan review hari ini masalah pembuatan kolam ya Jadi bagi teman-teman yang baru budidaya lele kita akan coba review Pembuatan kolam murah meriah lah Kita bilang kurang meriah karena budgetnya kolam ukuran 2x4 seperti ini Bahkan lebih ya, 4 meter lebih nih, 2x4 meter lebih Ini budgetnya kurang dari 1 juta Nah, ini seperti apa? Kita akan coba review saat ini Oke, jangan lupa subscribe dulu nih men Yang belum subscribe Thank you, man Oke, kawan-kawan semua ya Nah, ini penampakan kolam kita yang baru ya Yang baru selesai kemarin persis Nah, kita budgetnya adalah sekitar 900 lebih dikit lah Karena kita beli terpal ini Terpal yang awet sekali nih Nanti bagi teman-teman yang butuh terpal Nanti bisa komen aja di bawah ya Nah, ini terpal bekas tapi sepanduk ya Terpal bekas tapi sepanduk Dan juga ketebalannya benar-benar oke lah Benar-benar tebal Seperti kolam yang di sebelah sana nih Ini sudah sekitar 2 tahun lebih lah, 3 tahun lah Hampir 3 tahun apa 3 tahun nih Dan masih ada air-airnya nih Artinya tidak rusak lah Beda kayak terpal yang kita beli di toko ya Yang warna biru atau warna pink atau apalah Itu satu kali panel sudah rusak lah Nah, ini beda teman-teman Nanti silahkan bagi yang ingin bikin kolam Atau teman-teman yang baru budu daya lele Silahkan bisa pesen komen-komen aja di sini Oke, kita akan review ya Jadi harga ini terpal yang benar-benar tebal sekali nih Bahkan ini pas ngangkat berat sekali nih 4x6 kita beli ukurannya itu Rp350.000 Ya, teman-teman Terpalnya adalah Rp350.000 Nah, ini kita semi-permanen ya Karena di sini kita Sebelah sisi-sisi ini kita pakai herbal Nah, ini herbal semua Agar bisa menahan kempuran lelek ribuan Ya, pintalan Dan juga airnya yang cukup tinggi nanti Ini juga ada kita kasih bantalan herbal dikit Nah, sebelah sana kita pepatin tembok ya Biar nggak doyong ke sana itu Nah, baru saka-sakanya itu kita pakai kayu ya Kita saka-sakanya pakai kayu Jangan pakai pring, mending pakai kayu nih Seperti ini Karena nanti biar Apa namanya Kuat Biar kuat Nah, kita ukuran ini sekitar 70-80 cm lah Eh, sorry, sorry Sekitarnya hampir semeter lah Ini mungkin hampir semeter ukurannya Tingginya Nanti air kita setting sekitar 60-70 cm Nah, yang di sebelah sana itu Sakanya pakanya bambu nih Pakai bambu Makanya Agak doyong ke sini Karena Semakin kena panas dan juga hujan Apalagi bawahnya tanahnya itu becek ya Tanahnya itu becek Otomatis doyong ke sini Nah, beda nanti dengan Kayu-kayu saka seperti ini ya Lebih kuat nih Ya kan, lebih kuat Makanya teman-teman Bisa nanti pakai saka aja Beli saka bekasan bisa ya Di sini Kilonan lah Rata-rata perkota itu ada Yang jual saka bekas Kayu bekas Kilonan itu murah Oke, dan ini Kita buat Di bawahnya itu ada lapisannya ya Karena Kebetulan kita itu Lokasinya Agak di sawah ya Di sawah jadi Bawahnya itu kita lapisi dengan Terpal bekas juga Yang bekas kolam tanah bawah itu Dulunya kita pakai Terpal juga Tapi kita udah copot Karena udah pada bolong Nah Kita kasih Lapisan di bawahnya Sehingga Bisa lebih rata Dan aman dari rumput Kadang-kadang ada rumput yang Dari bawah itu Nongol ke atas itu Bahaya juga Makanya kita lapisi Seperti ini teman-teman ya Oke Dan kita pakai Pembuangnya di tengah ya Nanti pembuangnya di tengah Atau bebas di mana aja Yang penting Bisa lebih Apa namanya Cekung lah Bisa lebih rendah Dibandingkan yang lain Nah ini Tukangnya kita juga Sekitar 2 hari setengah lah Anggap aja Tiga hari lah Nah ini biayanya sekitar Ya 450-an lah 450-an Ditambah terpal 350 Dan juga Bambu itu 120 lah Ya hitungannya itu Sekitar 900 Lebih dikit Jadi Jadi Buat kolam ukuran 2 meter Lebarnya Kali 4 meter Lebih ya Ini Itu Habis budget Itu kurang dari 1 juta teman-teman Nah nanti Kita bisa isi Kolam Dengan Luas seperti ini 4 kali 2 2 kali 4 meter Itu Bisa sekitar 2 setengah lah 2500-3000 pun bisa Tinggal nanti kita sortir Dan juga Terus perawatan dengan benar Kalau kita maksimalkan Mungkin bisa sampai 5000 Tapi nanti kita sortir tetep ya Dipitan 5000 disini Tapi nanti kita sortir ke kolam lainnya Oke teman-teman Ini Pembuatan Kolam terpal kita ya Jadi bagi teman-teman pemula Bisa juga dicoba seperti ini ya Nah kita akan coba fokus juga Di sekarang Di budidaya lele Nanti Hasil dari magot BSF Yang di Farm jati barang Kita juga akan Pergunakan disini Di kolam-kolam ini Tinggal nanti kolam Sebelah sana ya Pojok Akan kita ubah jadi kolam bundar Insya Allah Minggu depan Oke terima kasih teman-teman Tetap ikuti channel ini Dan jangan lupa subscribe disini ya Bagi teman-teman yang baru Mulai budidaya lele Ataupun magot Ataupun budidaya lainnya Silahkan kita saling Bersilaturahmi Atau bagi yang mau main Silahkan Farm magot Di cati barang Farm lele kita di Berbus ya Nanti kontak aja Di email Sorry di email Di komen Ya di komen-komen aja Teman-teman semua Oke Seperti itu Penampakan dari kolam Baru kita Kolam lele Nanti akan kita Integrasikan dengan Magot BSF Thank you mamen Salam mamen Sampai jumpa di video selanjutnya